Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Ini akan mengolah Sayur bayum Sayur yang sehat Ini saya akan pakai Secukupnya aja ya Gak semuanya Nah terus disini ini ada Campuran jagung Ini menu sehat Simple mudah praktis Murahan lagi Tapi menyehatkan ya teman-teman Nah pertama-tama ini akan menyiapkan air Ini tuangkan air Secukupnya aja Ini untuk sayur Makanan sekali jadi aja Seperti ini lalu dipanaskan Untuk jagungnya Ini akan potong sebagian aja Paling setengahnya Kurang lebih Ini akan ambil daunnya Bersama batang-batangnya Ini dipilihin aja Untuk yang mudahnya aja Tanpa Ini dahan ya Dipetikin aja Teman-teman Nah teman-teman Seperti biasa ya Yang baru menemukan channel Eni Asgar Mohon dukungannya Dengan cara Di subscribe Reblik and comment Dan nyerahkan lonceng notifikasinya Dan Eni selalu bersemangat Membuat video-video yang lainnya Teman-teman Dan teman-teman juga Tidak akan ketinggalan Untuk menonton video terbaru dari saya Dan yang udah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Yang belum semoga Menyakbrinya Dan di share Sebanyak-banyaknya Terima kasih Selalu hadir Selalu super Selalu dukung Eni Dan selalu berbagi Rezekinya Kebaikannya Terima kasih ya teman-teman Semoga teman-teman semua Selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Amin Ya Rabbal Alamin Semoga teman-teman Mendapatkan Kesuksesan ya teman-teman Sehat juga Untuk keluarganya Selalu di Kabul ya Doa-doanya Semoga dilangitkan Untuk hajatnya juga Amin Ya Rabbal Alamin Nah jika airnya Udah mendidih Masukkan Untuk jagung Ini olahan yang Sangat simple banget Teman-teman Tapi enak banget Dikuti terus Sampai Akhir ya teman-teman Untuk cara Memasukkan Bumbunya juga ya Teman-teman Ini tunggu Sampai matang Nah untuk Sayur bayarnya Udah dipotong-potong Dan itu masih Ada ya Dua ikut lagi Ya satu ikut Lebih lah ya Lalu dicuci bersih Teman-teman Nah teman-teman Ini jagungnya Udah mulai matang Dan tambahkan Untuk Penyedap rasa Teman-teman Bawaknya Pakai Penyedap rasa Yang lainnya Seperti Raiko Masako Dan yang lainnya ya Tapi ini Pakainya Ini ya Sedikit Kaldu jamur Teman-teman Kalau gak suka Dengan Kaldu jamur Toka sasa Di skip aja ya Teman-teman Terus Garam Jadi pakai Sekitaran Setengah sendok teh Ya teman-teman Itu Ini ukuran Porsi Sekali makan aja Nah teman-teman Jika udah Seperti ini Diaduk ya Diaduk Dan masukkan Untuk Bayamnya Ya teman-teman Bayamnya Masukkan Ini Emang sengaja Saya pakai tempatnya Yang pas-pasan Yang kecil Yang kecil Seneng banget Yang mungil-mungil Jadi Masukkan Untuk Bayamnya Seperti ini ya teman-teman Langsung Langsung ditutup aja Untuk apinya Untuk apinya teman-teman Setelah itu Disini Ini punya Setok bumbu Ini bahannya Cuman bawang putih Bawang merah Juga Kemiri Digoreng Dan ini Tanpa minyak ya Maksudnya Minyaknya itu Sudah disaring Jadi Masukkan Ini Segini aja Teman-teman Nah Seperti itulah Diaduk-aduk Jika teman-teman Punya Bawang Goreng Atau Bawang putih Goreng Boleh Ditambahkan Nah Contoh Seperti ini Untuk rasa Boleh dikoreksi Rasanya Masih-masih Nah Seperti ini Ini udah mateng Ya teman-teman Udah dimatikan Dan siap Disajikan Nah Teman-teman Jadi ini Udah Tinggal Disajikan Dan dinikmati Nah Hasilnya Simple kan Simple dan Mudah Murah Cepat saji Terima kasih Yang udah nonton Dari awalnya Sampai akhir Semoga Videonya Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh